Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada Nabi Ayub yang mereka terpengaruh dengan keadaan Terpengaruh dengan keadaan Terkadang orang itu bisa terpengaruh dari keadaan Contohnya banyak Nangis Dia gak sedih sebetulnya kehilangan atau apa Tapi karena sekitarnya ini nangis Dia melu nangis Meluarkan air mata juga Padahal dia gak merasa kehilangan Mungkin dia seneng Yang tadi mati itu seneng Tapi keadaan sekitarnya menangis Dia katut nangis Katut nangis Itu salah satu contohnya Nah sama dengan tiga orang yang beriman dengan Nabi Ayub Orang-orang menjauh Menghindar bahkan ngusir Nabi Ayub karena Luka Penyakit Yang diderita Nabi Ayub Bau Dari Perbuatan setan Dengan Mendapatkan Wawanan dari Allah Untuk menguji Nabi Ayub Dari Allah Tapi ingin Keburukan dari Iblis kepada Nabi Ayub Sehingga Dibenci oleh Allah SWT Seorang pemuda ini mengingatkan Dengan Pembahasan yang panjang lebar Singkat ceritanya Kalian ini kan sudah lama Dengan Nabi Ayub Pernah gak kalian mendengarkan Nabi Ayub berkata Buruk tentang Allah Pernah gak kalian Mengetahui keburukan Kejelekan yang dilakukan Nabi Ayub Kepada kalian Atau kepada yang lain Pernah gak gini Pernah gak gitu Pernah dan lain sebagainya Akhirnya mereka mulai Terbuka Mulai terbuka Yang diingatkan pulang Semestinya Semestinya Kalau Nabi Ayub Ini bukan Nabi Saudara kalian Teman kalian Yang kalian sayangi Tidak semestinya Kalian kemudian Mengucilkan Menghinakan Mencacinya Menuduhnya Dan lain-lain Sebagainya Justru semestinya Kalian Ikut sedih Dengan kesedihannya Ikut sakit Dengan Sakit yang Dideritanya Saudara Kan gitu Kan gitu ya Nabi kan mengajarkan Kita ini Harus Merasakan Apa yang dirasakan Oleh saudara Kita Itu minimalnya Minimalnya Bahkan Bila perlu Lebih dari yang dirasakan Olehnya Tidak sempurna Iman Seseorang Sehingga Ia mencintai Untuk Saudaranya Sebagaimana Ia mencintai Untuk dirinya Kesusahan Kesedihan Kegaloan Keresahan Tidak disenangi Oleh siapapun Maka dia juga Tidak menyenangi Itu dimiliki Oleh saudaranya Saudaranya Berarti Kalau dia tidak menyenangi Itu dimiliki Oleh saudaranya Didapatkan oleh saudaranya Ketika saudara Menyebabkan Dia merasa Sedih Dia merasa Susah Sama dengan Saudaranya Yang menderita Tadi itu Terkadang Kita ini Apa Kurang Pantes Jenazah Keluarga Susah Bingung Kita duduk Sambil nunggu Ngomong-ngomongan Kadang Tertawa Itu Banter Ini kan Tidak Bantes Ini keluarga Bingung Mungkin Nyari ini Nyari itu Untuk ini Untuk itu Sedih Kehilangan Orang yang Dicintainya Kita nunggu Selesainya Proses Memandikan Atau Semisalnya Ngomong Cerita-cerita Malingun Sampai ketawa Ketawa Terkadang Ini Tidak sesuai Dengan apa Yang diajarkan Oleh Rasul S.A.W Kita datang Itu Untuk Apa Untuk Memberikan Ketabahan Agar Yang mendapatkan Musibah Itu Sabar Dan menerima Bukan Malah Menjauh Unggu Cerita-cerita Dewi Nggu Yang Nggu Yude Bila Sungkawannya Apa Nggak Nyambayangi Nggak Lati Nggak Tahlilan Melu Coba Kosongan E Teko Paling Tonggu Pas Mepet Sungkan Boleh Sungkan Coba Enggak Sungkat Ya Enggak Berangkat Katanya seorang pemuda Kalau misalnya dia adalah Saudara bukan Nabi Tidak semestinya kalian melakukan itu Tentunya dengan bahasa lembut Yang disampaikan olehnya kepada Orang-orang tua yang Mendahului dalam Keimanan kepada Nabi Ayu Akhirnya diingatkan Sama anak muda tersebut Tentang kematian Dan yang lain sebagainya Yang membuat mereka ketika diingatkan Kematian itu takut Dan membuat mereka Terdiam Bisu Seperti orang yang gak Bisa berbicara Karena mereka tahu Kematian ini Hal yang besar Penentu Keberuntungan Keselamatan Atau sebaliknya Dari setiap Manusia Nah karena begitu besar Takdimnya mereka kepada Allah Ketika diingatkan tentang kematian Sudah Membuat Mereka terdiam Dengan seribu bahasa Seperti orang tuli Gak mendengar Apapun Ketika mereka Mulai sadar Dengan nasihat Anak muda tersebut Sadar Hanya mereka Menganggap dirinya Adalah orang-orang Dolim Orang-orang yang Penuh dengan kesalahan Padahal Sebaliknya Padahal sebaliknya Itu loh bedanya Orang yang mulia Kalau orang yang mulia Menganggap dirinya Gak mulia Tapi orang yang gak mulia Menganggap dirinya Mulia Menganggap dirinya hebat Para awliya itu Menganggap dirinya Buruk Gak menganggap dirinya mulia Tapi Selain mereka Menganggap mulia Menganggap Mulia Lah Ini juga mengingatkan Hikmah itu Diberikan oleh Allah Kepada orang yang dikehendaki Tidak melihat usia Yuk til hikmata May May yasha Allah memberikan hikmah Kepada orang yang dikehendaki Bukan melihat Dari usianya Ada orang yang dikasih hikmah Oleh Allah kecil Masih kecil kasih hikmah Sama Allah Bisa mengingatkan Orang-orang yang Usianya diatasnya Padahal masih Kecil Contoh Sina Hasan dan Sina Husin Dikasih oleh Allah Hikmah Yang bisa Mereka berdua Mengajarkan orang yang Lebih tua Dan dengan Kelembutan yang Sangat luar biasa Mengajarkan Kesalahan yang Dilakukan orang tua Dengan kelembutan Tanpa disadari Orang tersebut Menunjukkan bahwa Hikmah dikasihkan Oleh Allah Kepada orang yang dikehendaki Bukan Lihat Lihat usia Karena itu Nabi Mengajarkan Kepada setiap orang Untuk apa Menerima nasihat Dari siapapun Datangnya nasihat itu Dari yang muda Dari yang tua Atau Sebaya Tetap Menerima Makanya termasuk Orang yang sombong Ketika di nasihat Yang lebih muda Dia menolak Padahal Dia tahu Memang dia salah Diingatkan dengan Yang muda Nolak Malah Yang muda Di Amui Umumnya kan Seperti itu Kalau yang muda Mengingatkan Menerima nasihat itu Justru Nga amuk Sengguh Siling Senggir Wal Kabir Fama Tana Badat Fil Galap Yudhirullah Alalisan Walaysatakunul Hikmah Minki Balisin Wasyibah Walatul Litajribah Katanya Nabi Ayyub Allah Nggak Nggak melihat itu Semuanya Hikmah itu Nggak melihat Nggak melihat Muda Tua Ataupun Pengalaman Pokoknya Walhasil Dikasih oleh Allah Akan Muncul Setelah itu Setelah Anak pemuda Ini Mengingatkan Tiga orang Tersebut Setelah mereka Bapak Mengeluh Kepada Nabi Ayyub Memerintahkan Nabi Ayyub Untuk bertobat Bahkan Akhirnya Nabi Ayyub Pergi Dari mereka Menghadap Kepada Allah Artinya Beribadah Berdoa Memohon Bermunajat Bermunajat Munajatnya Panjang Di antaranya Nabi Ayyub Mengatakan Ya Allah Untuk apa Engkau Menciptakan Aku Jika Engkau Membenciku Kenapa Engkau Menciptakan Aku Jika Engkau 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 Kemudian Dengan Munajat Yang panjang Nabi Ayyub Mengatakan Anabduk Aku Adalah Hambamu Jika aku melakukan Kebaikan Maka Itu adalah Anugrah Darimu Kalau aku Melakukan Keburukan Kejahatan Maka Wawanang Untuk Menyiksaku Menghukumku Ada padamu Engkau Jadikan Aku Tempat Fitna Atau Yang lain Sebagainya Kekuasaan Yang telah Membuat Aku Sakit Dan Menghabiskan Badanku Sampai Nabi Ayyub Berkata Ketika Nabi Ayyub Berkata Munajat Ini Di hadapan Sahabatnya Ketika Nabi Ayyub Ini Bermunajat Sahabatnya Dengan Anak muda Tadi itu Masih ada Di Sekitar Nabi Ayyub Nabi Ayyub Bermunajat Kepada Allah Mendung Mendung Gelap Sehingga Mereka Menganggap Akan turun Adab Yang Pedih Lalu Mereka Berteriak Dengan Mengatakan Ya Ayyub Inna Allah Azza Wajal Yagul Ha Ana Gaddan Naut Minka Walam Azal Minka Qariban Gom Wahai Ayyub Bermunajat 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 Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.